Intro Masuk atas nama agama apapun, itu patut kita sesayang Sederalun, forum kerukunan umat beragama Aceh pada Senin 14 Mei menggelar konferensi pers terkait pengeboman di rumah ibadah yang terjadi di Surabaya kemarin Jangan melihat saja pendengkaran pemanya Konferensi pers yang dilaksanakan di warung Nasi Hasan itu sekaligus menyatakan sikap dari tokoh lintas agama di Aceh yaitu pemuka agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, dan Hindu yang diikuti oleh beberapa ormas dan unsur akademisi Pimpinan gereja Katolik yang ada di bandar Aceh ini juga sudah mendengar langsung juga arahan dari paus dari Fatikan langsung tadi malam beliau langsung siaran pers menyatakan keprihatinannya atas peristiwa ini dan juga melihat ini sebagai peristiwa iman kemudian juga ini peristiwa yang mengajak seluruh warga Katolik yang ada di manapun untuk mendoakan keluarga korban, para pelaku, dan bangsa ini dan itu sudah kita sampaikan dengan umat dengan catatan bahwa untuk Aceh kita sudah sepakat tidak ada ketakutan kita melihat ini adalah peristiwa kita semua jadi umat yang ada di Katolik yang ada di Aceh ini dari 23 kota sudah kita beri arahan bahwa doa kebersamaan dengan masyarakat setempat adalah kunci keberhasilan kita disini dan dalam hal ini saya juga mengatakan bahwa masyarakat Katolik yang ada di Aceh ini belum ada atau tidak pernah kami dengar ketakutan, ancaman, atau intimidasi atau hal-hal yang bersifat diskriminatif tidak ada sampai saat ini bahkan masyarakat Katolik saya sudah katakan juga beberapa kali dalam forum-forum bahwa kami sangat terbuka dengan kearifan lokal kami adalah orang-orang yang siap bekerjasama hidup berdampingan dengan siapa saja dimanapun orang-orang Katolik berada jangan pernah takut kita harus bergandengan tangan dan kami menyakini saudara-saudara muslim pada dasarnya juga sangat menghargai kemanusiaan dan keberagaman dan itu kami rasakan setelah di Aceh ini menghimbau kepada seluruh pimpinan gereja baik itu pendeta atau gembala sidang dan juga seluruh makas masyarakat Kristen yang ada di Provinsi Aceh baik itu di kabupaten dan kota untuk kita sama-sama menghormati dan menghargai saudara-saudara kita yang muslim yang akan menjalankan ibadah puasa sebagaimana pepatah mengatakan dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung oleh karena itu marilah sama-sama seluruh umat Kristiani untuk menghormati dan menghargai saudara-saudara kita muslim yang akan melaksanakan ibadah puasa sehingga sehingga sebagaimana yang kita kenal bahwa daerah Provinsi Aceh yang toleransi beragama cukup kuat hal itu dapat kita bina untuk masa-masa yang akan datang nah rumah ibadah itu dalam peperangan saja pun oleh Rasulullah oleh kurafa urashidin dianggap apa namanya disarankan ketika pelepasan angkatan perang Islam itu diberitahu diberitahu supaya jangan merusak rumah ibadah nah apalagi dalam keadaan aman-aman seperti sekarang ini terus terjadi pemboman terhadap gereja ini kan luar biasa kejahatannya ini karena Islam tidak ada tidak mengajarkan untuk kita melakukan hal yang seperti itu nah teroris itu bukan ajaran Islam ya tidak ada ajaran Islam menganjurkan untuk melakukan teror Islam itu adalah kedamaian nah lalu bagaimana dengan Islam ini umat ini aman nyaman hidup di dalam lingkungan itu aman peristiwa kekerasan itu tidak berasal dari kearifan lokal Indonesia itu adalah pasti adanya virus-virus dari luar yang kemudian mewarnai sejumlah orang Indonesia sehingga melakukan kekerasan dalam sejarahnya orang Indonesia itu dalam beragama tidak ada penyebaran agama dan tidak ada melakukan tindak kekerasan baik kekerasan secara fisik maupun tidak non-fisik jadi kesimpulan kami itu adalah ada unsur-unsur yang masuk dari luar kemudian mempengaruhi orang Indonesia dalam sejarahnya bisa kita lihat perubahan agama di Indonesia itu terjadi secara dinamis tanpa adanya kekerasan yang kedua khusus untuk Aceh itu tidak boleh terjadi yang seperti itu orang Aceh itu dikenal sangat toleran di Aceh dalam penyebaran agama itu juga sama seperti daerah lain dan bahkan khusus agama Kristen yang masuk beriringan dengan kedatangan Belanda adanya rumah-rumah ibadah agama Kristen yang didirikan oleh Belanda tapi kemudian setelah Belanda keluar dari Indonesia dari Aceh rumah ibadah itu tetap lestari dan dapat kita saksikan sampai hari ini bukan hanya di Bandar Aceh juga di daerah-daerah terutama di daerah Sabang dan beberapa daerah lain jadi dalam hal ini dapat disimpulkan orang Aceh adalah sangat toleran dan orang Aceh tidak masuk agama lain tapi menghargai agama yang lain makanya perlu ini diberikan pemahaman dan pencegahan jangan sampai yang terjadi di daerah lain ikut merambah ke Aceh Forum Kerukunan Umat Beragama menyatakan sangat menyesal dan ikut prihatin atas peristiwa ledakan bom pada sejumlah tempat ibadah gereja di Surabaya kemarin Minggu 13 Mei pagi serta berduka cita atas jatuhnya korban meninggal dunia dan yang masih dirawat dari Bandar Aceh R.A. Karamullah Serambi On TV I já I I I I I I I I I Terima kasih telah menonton!